Tenang saja Bapakku, tenang saja Mahasiswa dan pemuda seluruh Ekus Indonesia bersama Bapakku Kita jaga sedaya Melihat di masyarakat atau di Metro Bapakku, Pak Ganjar Itu disoporin saya sangat mudik dan siap Rumah saya untuk kita sambil ini Mas Ganjar Seperti mimpi saya lihat idukah saya datang ke rumah saya Maka rumah kami ini bukan rumah yang bagus loh Sampai-sampainya Pak Ganjar ke sini Jadi kami sangat ranggang, syukur Belum menyaksikan video ini Pastikan bosku jangan lupa subscribe Karena subscribe itu gratis plus bonus Tonton video terbaru setiap harinya Jangan lupa ya Nah disini dibuat merinding ya Kita ketahui fenomena yang pada waktu lalu Yaitu pencopotan baliho ganjar Dan bahkan disitu juga terkesan pilih kasih lah Tidak semuanya dicopot Melainkan ya yang rame diperbincangkan adalah Baliho dari Ganjar Pranowo Sepanduk dari Ganjar Pranowo yang dicopot Bahkan ada video viral pada waktu lalu Yaitu terkesan petugas pilih kasih Yaitu pada sepanduk-sepanduk baliho-baliho tertentu Nah disini yaitu bahkan yang rame diperbincangkan saat ini Disini masyarakat yaitu berlomba-lomba Untuk dipasangi baliho ganjar Dan akan mereka jaga Disini menurut saya sangat keren sekali Disini hati nurani masyarakat yang bergerak dari sini Karena melihat yaitu sepanduk ganjar yang dicopot Yaitu sangat melukai hati mereka Jadi disini bahkan masyarakat juga siap Akan menampung sepanduk ganjar Sebanyak mungkin dan akan mereka jaga Disini dikomentari oleh Habib Selow Wagi Mandib 212 Ketika masyarakat bergerak melawan para zombie Nah disini yaitu banyak masyarakat yang ingin Yaitu dipasangi baliho ganjar dan mamahfud MD Karena melihat fenomena yang saat ini terjadi Menurut saya sangat unik dan sangat lucu sekali ya Entah disini ada apakah disini ya Kok sampai terlihat banget Dan bahkan juga sudah terang-terangan Terlihat dengan mata telanjang Bayangkan ini padahal juga negara demokrasi Negara yang menjunjung nilai-nilai hukum Tetapi apa yang dipertuntunkan saat ini Menurut saya sangat-sangat di luar nalar Nah disini kita lihat ya Siap memasang dan bahkan disini juga Juga siap memasang Bahkan disini juga mengaku sedih ya Ketika baliho ganjar dicopot Nah dari sini Bahkan yang paling merinding Yaitu disini ya secara tidak langsung Mengikuti kata-kata Gibran yang pada waktu lalu ya Tenang Pak Prabowo Saya sudah ada disini Nah begitu juga disini Dari pemuda NU Disini menurut saya sangat keren Yaitu tenang Pak Mahfud MD Wah disini keren ya Disini balasannya bukan dari Pak Mahfud sendiri Dan juga bukan dari ganjar Pranowo sendiri Melainkan dari masyarakat Ketika saat ini kita lihat fenomena yang terjadi Dan disini Pemuda NU seluruh Indonesia Bahkan juga akan bersama Pak Mahfud Ya Dari sini saya penasaran Kira-kira seperti apa beritanya disini ya Selengkapnya Disini BEM PT NU Tenang saja Pak Mahfud Pemuda dan mahasiswa se-Indonesia Bersama Bapak ya Semoga saja Disini badan ekspektif mahasiswa Perguruan tinggi Natatul Ulama Senusantara Menyatakan sikap Dan memberikan dukungan kepada Mahfud MD Sebagai bakal calon wakil presiden Dari pasangan ganjar Pranowo Kali ini ditegaskan Presidium Nasional BEM PT NU Wahyu Al-Fajri Dalam peringatan harlah BEM PT NU ke-16 Di pondok santren khas Kempek Cirebon, Jawa Barat Atas nama pribadi dan organisasi Tenang saja Pak Mahfud MD Tenang saja Pak Mahfud Mahasiswa dan pemuda NU se-Indonesia Bersama Bapak disini Ujar Wahyu Al-Fajri Dalam orasinya disambut gemuruh tepuk tangan Pada Minggu 12 November 2023 Kepada Mahfud MD yang hadir dalam kapasitasnya Sebagai menkobol hukam Pada kesempatan itu Wahyu kembali menegaskan dirinya Bersama anak muda NU Seluruh Indonesia tidak akan membiarkan Mahfud MD dan ganjar Pranowo Berjuang sendirian Nah disini bahkan Juga ada Yang keren sekali ya Karena ganjar disini Bukan dari keluarga Yang mampu alias bukan darah biru Bukan dari pengusaha dan lain sebagainya Melainkan Anak dari seorang Anggota TNI Dan disini Bahkan Ganjar juga Mengungkapkan Yaitu akan Menjadi pelayan masyarakat Yaitu bahkan disini Menyindir Sebagai pemimpin itu Bukan dilayani Melainkan melayani masyarakat Seperti ini video dari Ganjar Pranowo Kita ngobrol sama Pak Mahfud Satu nilai yang sama Dari kami berdua adalah Hukum harus pasti Harus tegak Sikat korupsi Bapak saya itu Pensiun Polisi Pangkatnya waktu itu Masih pangkat kayak TNI Letnan 1 Begitu mau pensiun Itu bukan istirahat Buat usaha Untuk dendelan Pensiun Eceran Ya memang Seperti itu Biasanya orang pensiunan Membuka Usaha sampingan Biasanya ya Kalau tidak Bensin eceran ya Berterna Ayam dan lain sebagainya Biasanya seperti itu sih Apa yang mau saya katakan Bapak Ibu Pemimpin itu memang Harus siap menderita Kalau tidak Jangan Pemimpin itu harus Siap menderita Kalau tidak Jangan Nah disini Menurut saya Himbuan yang sangat Keren sekali Dan bahkan disini Juga masih Trending Yaitu Komisi Pemilihan Umum Entah disini Maksudnya apa Disini bahkan juga Dikomentari oleh Bill Ray 2019 Aliansi Penyelamat konstitusi Menggelar aksi Demonstrasi Dideban Kedung Pemilihan Umum KPU Jakarta Pusat Pendaftaran Pilpes Prabowo Gibran Cacat Etika dan Moral Wow Disini bahkan Terima Pendaftaran Prabowo Gibran KPU digugat 70 triliun Kami siapa Hadiri sidang Wow Ternyata juga Banyak Permasalahan disini ya Disini Juga Bahkan Dikomentari Oleh Sultan Bigi Gif Apa sih ini Nah disini Ratusan masa Berkumpul Menggelar aksi Di kawasan kantor Komisi Pemilihan Umum KPU RI Menteng Jakarta Pusat Pada Senin 13 November 2023 Disini ketiga Aktifis itu Meminta Hakim Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum KPU Untuk menghentikan Proses pencalonan Gibran Sebagai Cawapres Nah perlu Diluruskan Lagi ya Disini Kemarin Pak Mahfud MD Bahkan juga Berkomentar ya Tentang Pencawapresan Gibran Raka Umir Aka Dan disitu Menurutnya Adalah Sudah Final Dan Mengikat Dan Gibran Sebagai Cawapres Yang sah Jadi disini Memang harus Diluruskan ya Gibran Sebagai Cawapres Yang sah Ya mari Kita sambut Pemilu Pada 2024 Dengan Gembira lah Walaupun Banyak Fenomena Fenomena Yang sangat Diluar Dugaan Dan bahkan Juga Diluar Nalar Jadi kita Memang harus Menyambut Pemilu Ini Kita buktikan Saja Pada Pilpres 2024 Siapa Yang benar-benar Bisa dipercaya oleh Masyarakat Untuk menjadi Pemimpin Indonesia Kedepan Pada Periode 2024 Hingga 2029 Ya Kita buktikan Karena Menurut saya Kuara Masyarakat Yang menentukan Dengan Catatan Yaitu Aparat Harus Netral Aparat TNI Polri ASN Juga harus Netral Maka disini Sangat dibutuhkan Kenetralan Sehingga Pemilu ini Bisa Berjalan dengan Jujur dan Juga Adil Ya Semoga Sajalah Harapan Kita Bisa Tercapai Hal pun Itulah Untuk Pilpres 2024 Mendatang Semoga Saja Berjalan dengan Aman Berjalan dengan Lancar Dan Yang paling Penting Berjalan dengan Jujur dan Juga Adil